Sahabat GSM, dan di depan kita ada iPhone 7 Plus dan iPhone 8 Plus Untuk harganya, kalau disini dia sekitar 4,5 jutaan lah ya 4,5-5 jutaan, dan kalau ini masih 6 jutaan lah iPhone 8 Plus Untuk kameranya sama, sepedanya 12MP Cuma kita langsung tes aja Oke, ini hasil kamera iPhone 7 Plus Dan ini 8 Plus Kalau untuk resolusinya hampir sama sih Iya sih, untuk hasilnya juga nggak jauh beda ya Untuk hasilnya nggak jauh beda juga Kalau untuk RAM Kalau iPhone 8 ini RAM-nya 3 Dan untuk iPhone 7 Plus juga 3 untuk RAM-nya Cuma bedanya dia di prosesor ya Kalau ini iPhone 8 Plus dia pakai prosesor A11 Ionic Dan kalau yang iPhone 7 Plus dia masih A10 Dan untuk kapasitas baterai, kalau iPhone 7 Plus Dia masih 2.900 MAH Sedangkan kalau iPhone 8 Plus ini Dia kapasitasnya malah lebih rendah ya 2691 MAH Untuk launchingnya sih 2016 ya 2017 kalau untuk iPhone 8 Plus Dan iPhone 7 Plus Dia di 2016 Di HP Sultan pada jamannya Mending mana sih Sebenarnya aja mending 8 Plus Sudah jelas jadi harganya Kalau bentuknya lebih elegan iPhone 8 Plus ya Kalau beli iPhone Mas Sekalian sebenarnya Mending internalnya yang beda sekalian Kalau ini dia yang Internalnya 256 Sedangkan ini 32 ya Jadi Kalau apalagi yang suka foto-foto Nyimpan file Jelas cepat Habis pasti Coba kita lihat Kita lihat performanya ya Antara A11 Dengan A10 Coba kita lihat Hampir sama ya Kita masuk pesan Oh iya Sama sih Dan Safari mungkin Ini sama-sama pakai Wifi ya Kita ke safari Kita ketikan Google aja Google Jadi biar sama Google Oke Kita ketikan Facebook Facebook Face Kita search Kita search Sama-sama 1 2 3 Set Hampir sama Cepetan ini ya Coba kita lagi 1 2 3 Oh Sorry 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 Oke ya Ternyata Untuk performa Hampir sama ya Coba kita masuk ke setting Kalau mungkin Kalau ini Terus terang aja Dia Ya masih kosong Sebenarnya Yang terimpanannya Cuma kalau ini Udah kepake sih Cuma Kalau 8 plus Ini Dia Masih Kapasitasnya Masih Lompat Karena 25 Kalau teman-teman Punya budget Lebih Saya Lebih sehargan Untuk beli iPhone 8 plus Tadi desain Tadi apa Juga Lebih Elegan iPhone 8 plus Cuma Kalau budgetnya Mepet 5 jutaan Ya Mending iPhone 7 plus Yang 25 Yang 128 lah Minimal lah Jadi Itu Masih Kapasitas Penimpanannya Dia Masih Longgar Kalau untuk Selfie kameranya Gimana Kalau untuk Selfie kamera Kita tes aja Langsung Kalau untuk Selfie kamera Tidak Tidak Jauh beda Sih Kalau untuk Selfie kameranya Antara 5 Kalau ini 7 ya 7 megapixel Untuk Kamera depannya Kalau untuk iPhone 7 plus Dia Masih 5 megapixel Sebenarnya Kalau Punya budget Lebih Ya Mending iPhone 8 plus Kalian Sih Tidak Masalah Mungkin Itulah Sekilas Tentang iPhone 7 plus Dan iPhone 8 plus Jadi Teman-teman Kalau mau Nyari Sebenarnya Kalau dari RAM Kalau Teman-teman Kalau Bagi iPhone Mending Cari yang Internalnya Gini Sekalian Sesuai budget Juga Jadi Biar Longgar Juga Dan Pastikan Cara Pengecekannya Teman-teman Harus Paham Antara iPhone Yang Original Dan HDC Terus Untuk LCD Karena LCD Biasanya Agak Rentan Pernah Diganti Jadi Kalau Teman-teman Tidak Tau Gimana Cari Teman Yang Lebih Tau Tentang iPhone Dan Jangan Tergiup Dengan Harga Murah Karena Biasanya Di Forum Ada Yang Posting iPhone 8 plus Itu 3 Juta Dan Kadang Ada Juga Yang Masih Yang Mesti Ketipu Karena Dia Cari Harga Murah Jangan Tergiup Dengan Harga Murah Apalagi Disuruh Transfer Duluan Saya Rekomendasikan Untuk Transfer Lewat Marketplace Jadi Biar Tidak Ada Dibu Mungkin Kalau Seller Yang Sudah Terperkaya Saya Tetap Mendingan Ibaratnya Lewat Marketplace Jadi Uang Kita Pasti Aman Juga Tapi Biasanya Kalau Seller Yang Sudah Terpercaya Dia Pasti Bisa Kalau Enggak Bisa Lihat Marketplace Mending Tidak Usah Jadi Nanti Kalau Lihat Marketplace Kita Terima Barangnya Dan Ternyata Ada Komplen Ada Yang Tidak Sesuai Kita Bisa Komplen Kita Bisa Komplen Dan Nanti Uang kita Bisa Dibalikkan Oleh Marketplace Entah Itu Sopi Atau Tokopedia Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai Sampai Sampai